Tahun ini pemerintah berupaya bangkit dari hantaman COVID-19 dengan fokus pemulihan ekonomi nasional guna mendukung target pemerintah, kejaksaan wajib berperan setelah menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif dan berkapasitas agar iflin investasi meningkat kembali. Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda namun sejatinya merupakan suatu kesatuan yang integral sehingga saling berkaitan karena hukum adalah bagian yang terpisahkan, yang tidak terpisahkan dari ekosistem ekonomi. Bergerak iklim investasi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kepastian hukum karena eksintensi kepastian hukum akan menjamin kelangsungan investasi sehingga penegakan hukum yang berkepastian menjadi sebuah keharusan. Namun perlu diingatkan bahwa sektor ekonomi adalah sektor kepercayaan yang bersifat sistemik oleh karenanya upaya penegakan hukum baik preventif maupun represif oleh kejaksaan harus terukur dengan strategi yang baik, cermat, efektif agar pelaksanaannya tidak menjadi kontra berupi dan hambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.